musik 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 hello guys ketemu lagi kali ini kita mau unboxing apa? tiba kali ini gue mau unboxing keluarga dari samsung tebak apa handphonenya? s6 s7 bukanya belum rambut banget jadi ini handphone di hits banget di kalangan marah pekita gigit apa handphonenya? samsung galaxy g7 prime jadi kalo kata orang-orang sih ini handphone buat it buat beli katanya murah cuman aplikasi ini udah banyak banyak hello guys seneng banget akhirnya kita bisa unboxing lagi seperti tadi di awal gue bilang gue mau unboxing samsung galaxy j7 prime nah kalo dibandingin dengan seri j7 2016 kemarin j7 prime ini punya kelebihan RAM nya itu sekarang udah 3GB lalu untuk internal memory nya sendiri dia udah 32GB untuk kamera depannya sendiri dia udah 8MP dan untuk resolusinya sendiri ini loh j7 prime ini udah full HD ya atau 1080p bisa jadi kalo versi sebelumnya atau j7 2016 dia tuh resolusinya baru HD oke dan selanjutnya kita mau keluarin handphonenya dari box ini ada nomor email nya rada selesai ya cuy hehehe kenapa ya wow menurut gue layar lumayan gede ya hmm nanti kita bahas untuk handphonenya kita cek lagi ada apa aja sih di dalam box nya dan selanjutnya disini ada panduan singkat ya biasalah isinya beberapa panduan lah untuk pengguna awal atau pacaranya dan lain-lainnya nextnya disini ada earphone nya selanjutnya selanjutnya disini juga ada kabel datanya kalau kita lihat kabelnya ini micro USB biasa standart lah ya oke oke selanjutnya ini ada chargernya jadi dia punya kekuatan atau output 1.5 ampere dan untuk colokan ngecasnya sendiri dia standart lah ya oke nextnya ada sim ejector nya wim imut sih ya nanti kita coba keluarin sim nya oke oke dapet lagi tuh kotaknya habis yakin udah habis nih ntar kayak kemarin lagi ketinggalan gue membuka si charger ya oke isi box udah habis kita langsung beralih ke handphonenya oke bila dilihat dari depan disini udah tertera untuk bodinya metal untuk kamera belakangnya 13MP dan kamera depan 8MP dan dia juga dilengkapin sama yang namanya fingerprint nanti kita cek oke langsung aja kita keletek buka nih wow kincelongbok keren ya eh eh beneran ya ternyata di handphone mirip banget sama F1s yang sebelumnya pernah gue unboxing nah ini tampilannya nih di bawah udah lah ya gak boleh ngebanding-bandingin langsung aja kita coba sim injector nya nah ini dia untuk tempat sim nya ya sim nya tuh nano sim nah untuk sim keduanya dia posisinya tuh berada di sedikit ke bawah dari yang sim pertama dan sim 2 ini eh bebarengan ya sama yang namanya micro SD jadi ini Samsung punya 3 slot yang satu itu sim pertama sim kedua dan untuk micro SD seperti biasa ya guys selanjutnya kita mau nyalain handphone ya 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 seperti biasa lah untuk bagian butuh pertama kita harus memasukkan informasi dari mulai tanggal, bulan, tahun, nama pengguna, nama mantan, nama pacar, nama gebetan, nama orang tua, nama RT, nama RW, nama RT, nama RW nah oke oke kita langsung coba kesensitifan dari finger pin nya kayak apa sih oke kita coba ya oke pertama-tama kita harus masukin pola nya ya pola pin nya oke nah ini dia oke langsung aja kita deteksi jarinya keterangannya keterangannya tempatkan jari pada tombol depan oke langsung aja kita terapkan oke kita coba aja kita coba dulu aja biar gak penasaran wih sukses juga akhirnya sekarang kita mau coba kesensitifan dari sistem finger pin nya kayak apa sih oke coba kita kunci oke wow ini finger pin nya menurut gue sensitif banget ya jadi tanpa dipencet pun hanya menempelkan jari dia udah langsung kebuka oke oke selanjutnya kita mau cek spek dari G7 Prime ini oke pengaturan nah ini dia untuk OS nya sendiri dia udah Android 6.0.1 atau marshmallow oke kita cek lagi untuk bagian RAM memori dan lain-lain nah smart manager nah ini dia nah untuk baterai nya sendiri dia tuh punya kapasitas 3300 mAh lalu untuk RAM nya udah terpakai 40% dari total 3 GB oke untuk memori nya sendiri kapasitas memori nya 32 GB oke kita mau cek dia punya sensor cahaya gak sih hmm wah gak ada cuy harus ngatur sendiri ee intensitas cahaya nya jadi gak gak otomatis langsung ngikutin cahaya yang ada ya oke kita mau tes untuk kameranya nah ini nih tadi gue bilang dia bisa merekam video dengan ukuran FHD atau Full HD oke cuman disini belum belum dilengkapi sama stabilizer ya kestabilan kameranya itu nah nah ini menu daripada kameranya seperti biasa sih layaknya handphone samsung lainnya kita cek ada apa lagi wih ada aplikasi S HALT juga cuy emang dia punya ini ya sensor belakangnya nah dan ini beberapa hasil foto dari kamera belakang J7 Prime oke sekian unboxing dari Galaxy J7 Prime thanks buat lo yang udah nyaranin gue untuk unboxing ini handphone harusnya sih karena di Indonesia belum banyak unboxing harusnya sih video ini bisa melejit ya tapi ya doakan saja oke sekali lagi terimakasih telah menonton jangan lupa like jangan lupa subscribe biar tambah banyak subscriber gue baru 100 orang nih alamak curhat oke saatnya bilang see you bye bye